Intro Hai unicorn, it's Nimi DJ Welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku excited banget Karena aku bakalan ngasih tau ke kalian Ngasih liat ke kalian Baju yang lagi ngetrend banget saat ini Yang kayak di explore instagram aku Di tiktok itu kayak banyak banget Yaitu yang warnanya lucu-lucu Yang warnanya kayak lilac, model yang Puffy, vintage, korean style gitu Dan semua baju ini Aku beli di toko yang sama di Indonesia Jadi ongkirnya itu pasti lebih murah Gratis ongkir lagi Untuk harganya ini juga semua baju itu murah-murah Banget sesuai sama judulnya Yaitu start from 30 ribuan aja Kalau misalnya kalian Udah penasaran banget sama bajunya Ayo kita langsung masuk aja ke baju yang pertama Jadi semua baju-baju ini aku beli di toko yang sama Yaitu namanya SNW underscore store underscore PWT Udah aku taruh disini gambarnya Dan juga link tokonya udah aku taruh di description box Jadi kalian tinggal klik aja link di description boxnya Dan aku mau kasih tau ke kalian semua Kalau misalnya semua bajunya ini all size Jadi cuma ada satu ukuran doang Untuk baju yang pertama Ini aku beli harganya cuma 58 ribu doang Jadi dari semua baju yang ada di SNW itu aku paling positif sama si Haruka ini Karena apa? Karena aku ngeliat kayak di foto tuh kayaknya wah mantep nih gitu Aku tuh kayak positif banget bakalan sesuai sama ekspetasinya Dan ternyata emang beneran ini tuh sesuai banget sama ekspetasinya Si Haruka ini cuma punya ada dua warna Yaitu ada hitam dan juga ada yang putih Kalau aku tadi kan pilihnya yang warna hitam Kenapa aku pilihnya yang warna hitam? Karena aku tuh takut yang warna putihnya itu nembus gitu loh Biasanya kan kita kalau misalnya beli baju yang agak murah itu kan kadang Bahannya itu suka tipis gitu Jadi kalau misalnya aku beli yang putih Ah takutnya nanti gak kepake Oh iya untuk si Haruka ini Bahannya itu adalah katun sutra Kalau yang aku lihat dan pas aku coba Bahannya ini memang gak panas Kalau di ruangan yang dingin ya Tapi sayangnya dia gak menyerap keringat Jadi mungkin kurang nyaman kalau dipake outdoor atau ruangan yang panas Dan bajunya ini beneran karetnya melar banget Di bagian lengan sama bahannya juga melar banget Jadi menurut aku bajunya ini bisa fit to L kecil Kalau yang L besar kayaknya bakalan sesat banget sih Untuk bagian dalam baju ini jahitannya agak terlihat kurang rapi Karena belum ada yang kegunting Tapi dari luar beneran rapi banget sih Pas aku coba dan aku lihat Baju ini gak keliatan murah sama sekali Jadi oke banget Sumpah aku suka banget Untuk bagian lengannya juga puffnya ini bisa mengembang dengan sempurna Dia bisa kalian jadiin kayak Sabrina Atau kayak biasa juga bisa Overall aku suka banget sama baju si Haruka ini Bener-bener sesuai sama yang di foto Oke kita lanjut ke baju kedua Baju kedua ini adalah Tadaaa Jadi baju kedua ini namanya Palen Kalau misal Jadi pas aku lihat di tokonya itu ya Lihat di fotonya itu Kan warnanya itu kayak lilac gitu ya Maksudnya lilac Lilac banget gitu loh Tapi ketika pas dateng Pas aku lihat tuh emang kayak I don't know Kayak lebih ke pink muda gitu Dan juga apalagi di kamera gitu Kayaknya kalau di kamera Keliatannya agak kayak pink muda Tapi sebenernya ini lilac loh guys Again harganya juga murah banget Ini cuma 51 ribu doang Like wow Padahal ya ini tuh bajunya itu kayak lagi tren banget Kayak aku sering lihat di explore instagram aku Dan ini juga aku sebenernya positif sih Bakalan sesuai sama ekspetasi juga Terus modelnya juga beneran lucu parah Ini kayak ada talinya gitu loh Kayak bisa diikat Baju ini sama kayak tadi Bahannya itu katun sutra Dan juga gak menyerap keringat Untuk di ruangan yang dingin sih oke banget Tapi kalau panas dan outdoor sih Agak kurang nyaman pastinya Dan sama seperti si Haruka tadi Bajunya ini beneran karetnya melar banget Di bagian lengan sama badannya Sama kayak tadi Bajunya ini juga bisa fit to L kecil Pas aku coba dan aku lihat di badan aku Baju ini ternyata lumayan nembus Kalau aku pakai dalamannya warna hitam Mungkin karena warnanya agak terang Dan bahannya juga lumayan tipis ya Tapi Lihat deh guys Ini tuh beneran lucu parah Gak kelihatan murahan sama sekali Dan bajunya juga estetik banget Untuk bagian lengannya juga Popnya ini bisa mengembang sempurna Dia bisa kalian jadiin kayak Sabrina Atau kayak biasa juga bisa Tapi aku lebih suka yang dibentuk kayak Sabrina Selanjutnya kita ada baju yang ketiga Yaitu namanya adalah Karen motif kotak Kalian bisa lihat bentuknya kayak begini Ini tuh aku pilih yang warna kotak hitam Kenapa? Karena pas aku liat di fotonya ini Bajunya kayak lumayan agak tipis Dan ternyata beneran bajunya ini Tipis gitu loh Ini tuh bahannya katun Tapi karena aku pilihnya warna kotak hitam Jadi ini tuh kalau bisa dipakai Dia gak kelihatan terlalu tipis banget Terus dia juga gak kelihatan kayak Nenggus banget gitu loh Karena dia warnanya tuh kayak hitam-hitam kayak gini Terus dia ada motifnya juga Dan harganya sih Karen motif kotak ini Harganya itu lebih jauh lebih murah Daripada yang dua tadi Yaitu cuma Rp39.000 doang Seperti yang aku bilang tadi Bahannya ini katun Jadi gak kayak yang dua tadi Ini jauh lebih adem Dan lumayan menyerap keringat Tapi memang kelihatan lebih simple Daripada yang dua tadi Tapi beneran deh Ini lebih nyaman aja gitu Bahannya daripada yang kedua tadi Untuk bajunya ini menurut aku Krop banget Daripada yang kedua tadi juga Karena kalian bisa lihat ya Disini aku udah pakai celana yang high waist Tapi dia bawahannya kayak ngembang Jadi kadang bisa kelihatan juga Tetap perutnya Apalagi kalau kalian lagi angkat tangan Untuk karetnya ini sama kayak tadi Beneran bisa melar banget Kalian bisa lihat sendiri Ini juga bisa muat sampai L kecil Untuk bagian lengannya juga bisa dibentuk kayak biasa Atau dibuat kayak Sabrina Again aku lebih suka dibentuk kayak Sabrina Peranannya lebih kayak mahal aja Selanjutnya yang keempat Ini merupakan baju kecintaan aku banget Namanya itu Giselle kotak-kotak Nih dia bentuknya kayak begini Ini tuh harganya cuma Rp55.000 doang Tapi memang beneran ini sebagus itu Pas aku ngeliat di gambarnya tuh Terus aku liat kan kayak Wah bagus nih kayaknya Terus aku tuh yang udah positive thinking sih Ini bakalan bagus Dan ternyata dia memang gak ngecewain banget Memang sebagus itu Terus yang buat aku cinta banget sama si Giselle kotak-kotak ini Adalah dia ini gak terlalu ngecrop gitu loh Dia lebih panjang aja gitu Daripada semuanya ini yang paling gak terlalu ngecrop Dan juga bawahnya dia gak ada kayak rumbay-rumbay gitu Jadi ini tuh enak banget Kalau misalnya untuk dipakai sehari-hari Giselle kotak-kotak ini tuh Dia sama sekali gak panas Dia juga menyerap keringat Karena bahannya itu katun Dan aku pilih yang warnanya hitam Kotak-kotak lagi Karena memang aku pengen pake ini tuh Kayak untuk pergi ke mall gitu loh Jadi warna itu lebih simple Lebih calm dan cocok sama bawahan apa aja Seperti yang kalian lihat detailsnya Bahannya ini katun Seperti yang aku bilang tadi Memang gak panas Dan adem beneran Karetnya juga bisa mular banget Dan tangannya juga puffnya sempurna Terus bisa kalian jadiin Sabrina gitu Lucu banget pokoknya Lihat deh pas aku pake beneran bajunya Ini fit perfectly di badan aku Dan juga gak terlalu crop Dan gak terlalu seksi Jadi bisa dipake jalan-jalan Cocok banget Sama bawahan apa aja Juga cocok banget Jadi guys Ini adalah baju terakhir Baju terakhir ini namanya adalah Micellia Ini tuh sebenernya Pas aku liat di fotonya Emang kayak Wow Kayak bagus banget Terus pas aku liat tuh kayak Pas aku buka gitu Aku yang kayak Ah kok kayak gini sih Kayak kecil banget Kayak baju anak bayi gitu kan Tapi pas aku pake foto-foto Wow It looks so good Ini tuh beneran sebagusnya tuh Kalo dipake foto-foto Beneran bagus banget Bajunya yang si Micellia ini Bajunya tuh lebih mahal Daripada yang semuanya Yaitu Rp65.000 Berarti which is lebih mahal Daripada yang lainnya ya Karena mungkin lengannya ini juga panjang Terus dia ada kayak kerutan-kerutan kayak gini Jadi mungkin agak mahal Warnanya juga Aku pilih yang warna lilac Ini tuh lucu banget Walaupun liatin kayak baju bayi Liat deh Tapi menurut aku untuk Rp65.000 Ini tuh worth it banget Karena bajunya tuh seestetik itu Emang baju yang kayak lagi Orang-orang sering pake gitu loh Untuk detailsnya Bahannya ini katun Jadi memang menyerap keringat Sama seperti yang keempat tadi Yaitu si Giselle kotak-kotak Dan lumayan adem juga Tapi lumayan tipis Kalian bisa liat pas aku pake Memang beneran bajunya sebagus itu Tapi sayangnya dia ini terlalu krop Menurut aku Jadi itu kayak Gak bisa dipake untuk jalan-jalan gitu loh Mungkin kalo ke mall di Jakarta bisa lah ya Tapi kalo misalnya kayak Jalan-jalan keluar gitu Kayaknya bakal diliatin gitu loh Bahannya juga agak lumayan nembus sih Tapi gak nembus yang kayak si Valen tadi Jadi masih samar-samar gitu Untuk tangannya ini puffnya bagus Dan dia karetnya juga bisa melar banget Tapi kalo kalian yang badannya dan dadanya lebih besar dari aku sih Pastinya bakalan jadi kayak kemben sih ini bajunya Karena ini bajunya beneran krop banget Tapi beneran deh guys Kalo dipake foto tuh sebagus itu Ini aku kasih liat deh foto-foto aku yang sebanyak ini Oke guys Jadi sekian itu adalah kelima baju Yang aku review kali ini Yang lucu banget Imut-imut banget Yang estetik banget bajunya Aku mohon banget kasih aku ide Apa lagi untuk bikin hal selanjutnya Aku kasih bakalan lihat, aku bakalan baca, aku bakalan bales-balesin juga kalo aku sempot Dan of course aku bakalan kasih love-love-love di komentar kalian Oke thank you so much semuanya I hope you guys like ya dan enjoy video ini Dan jangan lupa untuk bergabung bersama Kurda Besar Unicorn ini Dengan klik tombol subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax